Al-Fatihah 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 Pelajarilah dulu Bagaimana Bernegara dengan baik Dan bagaimana juga beragama dengan baik Bahwa kalimat La ilaha tillallah Muhammadul Rasulullah Ini adalah kalimat yang hak Yang dengan nyala Kita hidup di dunia Dan kita dimatikan di dunia Dan kita meminta kepada Allah Kemudian dengan kedua kalimat Utamik tersebut Kita juga dibangkitkan nanti Jadi saudara saya tidak mau Berkormisi yang sudah-sudah Tidak menunggu Yang punya kalimat La ilaha tillallah Ini adalah Allah SWT Jadi saya setahkan Ini usaha Kepada Alhamdulillah Bahwa perkara Antum melakukan pembaharan Perlinaan Silahkan Antum yang merasa Pahingan Antum yang merasa Paling cinta LNI Antum yang merasa Paling cinta Silahkan 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 Dan saya Dan saya Mengajak Kepada Komisi Komisi Kepada 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 Rakyat Yang Satu Yang Kepada Kita Kita Kepada Kita Cintai Kepada 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 Maka Di hadapan Saya ini Ada Banyak Topi-topi Saya Sengaja Beli Ada Katus Rakyat Ini Juga Banyak Di bawah Ini Sengaja Saya Hadiahkan Kepada Antum Silahkan Kirimkan Alamat Rumah Antum Via Whatsapp Yang Tertera Di Acara Siaran Langsung Ini Nanti Kita Akan Kirim Secara Gratis Namun Saya Minta Membus Kirimnya Itu Diganti Dengan Masukkan Ke Termal Masjid Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fakir Mewakili Umat Islam Kabupaten Kuningan Merasa Sakit Melihat Video Yang Hantum Separkan Jujur Al-Fakir Kecewa Karena Ini Bukan Bendera HTI Ini Itu Benderanya Rasulullah Al-Fakir Siap Mati Mempertahankan Bendera Ini Allah 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Assalamualaikum 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 Allah nous kita berani waktu berada 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 kita berada 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 Hai ya 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 hati nih ini ini adalah cekat yang banyak dan di rumah-umah mati selama Sehingga umat Islam tidak alergi dalam daerah Nabi Muhammad SAW InsyaAllah kita akan meraih syafaat Nabi Muhammad SAW Dengan terus mengibarkan La ilaha illallah Baik dalam daerah atau dalam hati kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Hidupku bersama Tauhid Amaranku kalimah Tauhid Matiku ingin bersama kalimah Tauhid Kami atas nama pesantin mulih Kecamatan Targung Kidul Kabupaten Kang Mengutu keras Sangat tidak hidup dunia dan akhirat Dengan perlakuan seorang pokok Mungkin sebuah kormas Yang mereka membakar kalimah Tauhid Dengan apapun dalihnya Apapun alasannya Mereka salah, suhu ada, kurang ajar Mereka sudah berani membakar kalimah Tauhid Kami atas nama membuat Islam Pimpinan bodoh pesantin mulih Maka buka kita Mengutu kelas kepada kalian Yang ingin coba-coba mengutu Kami siap berperang Kalau anda tidak mau minta maaf kepada kami Kepada umat Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian di-upload sambil teriak-teriak Di situ ada lafad La ilaha illallah Maha tersebut Di jadah kita ada Tuh lafad itu Di jantung kita terukir Kalau ada yang mengatakan Oh enggak ini untuk memuliakan La ilaha illallah Tidak tinggalkan risau Padahal dia Kenapa engkau bakar nampu Apakah tidak bisa disimpan di tempat yang mulia Apakah tidak bisa Ditaruh di tempat Yang engkau bisa memandangnya Sehingga engkau melihat La ilaha illallah Kepada umat Islam Hai Hai Saya siap Dari kau Ternyata saya siap Dari kau Khususnya di kau Kau tidak pilih Kau yang mana Hei saya sudah siap Orang-orang seperti kalian Saya tidak takut mati Jiwa saya telah dibeli oleh Allah Dan saya telah menjual diri saya oleh Allah Hei Jangan bermacam-macam Kami umat Islam kejabatan Cikonek Mengutuk keras aksi yang dilakukan Oleh Banser di daerah Garut Dengan membakar Kalimat La ilaha illallah Kami tidak melihat bendera Tapi kami melihat kalimat Tauhid Kami siap membela kalimat La ilaha illallah Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Saudara ku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Imam Shafi'i rahimahullah Beliau pernah mengatakan Siapa yang dibuat marah Namun dia tidak marah Maka dia adalah keledai Hari ini kita umat Islam Telah dibuat marah Oleh berlaku segelintir umat Islam Yang mengaku dia bagian dari kaum muslimi Tapi dia melecehkan Islam Dia telah membakar bendera Rasulullah SAW Telah membakar kalimat Tauhid Karena itu kita Wahai kaum muslimi Tidak boleh tinggal diam Wajib marah kita kerana Allah Wajib marah kita kerana ini Wajib marah kita kerana ini Wajib marah kita Membelak kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala Jika ada seruan jihad Yang diserukan oleh para ulama Untuk membela kalimat Tauhid ini Maka kami siap Kami akan mengerahkan semua senti kami Untuk keluar Berjihad Membelak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa muslim dimanapun berada Subhanallah Kami mendengar bahwa La ilaha illallah Ya keluar dari yang namanya Orname Ataupun Aksesoris Ada kalimat La ilaha illallah Yang dibakar di negeri kita Masya Allah Andai kalian tahu Allah meliakan negeri kita kerana La ilaha illallah Walau turunkan rahmat kerana La ilaha illallah Bahkan Rasul mengatakan Wallahi ammi Kul la ilaha illallah Kalimatunu hajjulakabihahindallah Di hadapan Abu Talib Ketika dia wafat Nabi mengatakan Katakan La ilaha illallah Wahai pamanku Aku bisa berhujah di hadapan Allah Masa orang muslim Sekarang muslim membakar La ilaha illallah Masya Allah Anak bangsa Jaga ukuat diantara kita Buangkan hilap diantara kita Tegakkan La ilaha illallah Negeri kita butuh La ilaha illallah Untuk menghindari azab Allah Balak dan lain sebagainya Masya Allah La ilaha illallah Tegakkan negeri kita Pertobatlah kalian Selamat Dan Muhammad Bin Muhammad Bin Siti Bin Alwi Al-Bantai Saya sangat marah Saya tidak ridoh Saya tidak ikhlas Dengan perbuatan Abu Banser Yang telah membakar bandera Al-Liwa Ar-Royak Panjir Rasulullah Kita tuliskan Lapat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Saya selaku Umat Islam Yang bersaksi Bahwasanya Tidak ada Tuhan Selain Allah Dan bersaksi Bahwasanya Nabi Muhammad Adalah Bismillah Saya tidak akan pernah ridoh Sebelum kalian membuat video Klarifikasi Permohonan maaf kepada seluruh umat Islam Siapapun kalian Dari golongan manapun kalian Yang ada di daerah manapun Saya berdomisili di Lampung Dan saya berdarah Banten Banten Banser yang ada di Lampung kah Atau yang dimanapun Jika kalian berani melakukan perbuatan ini Maka tunggu saja Apa yang akan saya lakukan kepada kalian Dengan kalimat La ilaha illallah Saya hidup Dan dengan kalimat La ilaha illallah Saya mati Jangan sekali-kali kalian memandangkan Kalimat La ilaha illallah Di dalam hati setiap orang yang beriman Jikalau kalian berusaha Untuk memandangkan Kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Dari bumi NKRI ini Negara kesatuan Republik Indonesia ini Maka kami Siap menumpahkan darah untuk kalian Siap melepaskan nyawa untuk kalian Cata tidak baik-baik Kami umat Islam tidak akan pernah mati Dan tidak akan pernah takut dengan kematian Akan kami sanggup dengan gembira Kematian Dengan membawa La ilaha illallah Muhammadur Rasul Sampai jumpa di video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh